BWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, BWNU Jawa Timur, walaupun ada keuntungannya tentu juga milik BWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat, khususnya, bisa melukung, bisa belanja di situ, sehingga BWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Berapa? Bisa. Pemerintah Kota Surabaya dan Pemkap Bangkalan sepakat berlakukan surat izin keluar masuk atau SIKM yang berlaku sampai 7 hari, melalui puskesma setempat lewat tes swab dan vaksin COVID-19. Dibicu ambulan membawa orang yang positif COVID-19 hasil tes swab, terjadi keributan di Suramadu, karena warga Tambakwe di Surabaya tak sabar akan menuju pusat kota. Selama pandemi penjualan Aglaonema di Sidoarjo laku keras, sebulan okset mencapai 30 juta rupiah, di mana Aglaonema jenis COVID-19 bahkan bisa tunggu seharga lebih 22 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Labibah Salfa Alma di Aula 6 AM TV. Selain cuplikan berita tadi, kami masih memiliki berita lainnya. Di antaranya, memiliki riwayat perjalanan ke Jawa Tengah, satu keluarga dari 4 orang dan 2 pembantu rumah tangga di Taman Suku Asri Sidoarjo dinyatakan positif COVID-19. Dan berikut aula 6 seungkapnya. Pemirsa ratusan warga Madura yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Madura Bersatu memasuki Surabaya untuk menggelar aksi menuntut hentikan penyekatan dan sweep Suramadu sisi Surabaya. Ratusan penemo mengendarai motor roda 2, 4, dan 1 truk meski hanya beberapa menit berhenti untuk melakukan orasi, namun aksi tersebut membuat arus lalu lintas terhambat. Seperti inilah ratusan warga Madura yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Madura Bersatu Senin siang saat memasuki Surabaya di pintu gerbang jembatan Suramadu. Mereka memenuhi jalan sepanjang pintu gerbang jembatan Suramadu. Di sisi trotoa ratusan personil keamanan juga dikerahkan untuk mengamankan kedatangan pendemo. Korlap aksi yang berada di atas truk dengan lantang menyampaikan puntutannya, meminta penyekatan dan sweep masal Suramadu yang ada di sisi Surabaya dihentikan. Dikarenakan banyak dampak yang dialami warga Madura, mulai dari sakit yang dialami warga yang bekerja di Surabaya karena setiap hari harus diswap, hingga melemahnya ekonomi di Madura. Dalam orasinya, Korlap aksi juga menegaskan akan menyampaikan tuntutannya ke wali kota Surabaya. Jika tidak dipenuhi, maka sweep Suramadu sisi Surabaya akan dibubarkan sendiri oleh warga Madura saat kembali dari aksi demo di balai kota. Sementara itu, Kompol Ekonur Wahyu Diono, Kabak Ops Polres Tanjung Perak menyampaikan, ratusan personil diterjunkan untuk tetap mengamankan sweep masal Suramadu agar terus berjalan dengan baik. Ratusan pengunjuk rasa kemudian menuju depan balai kota, menuntut Eri Cahyadi wali kota Surabaya menghentikan penyekatan di Suramadu yang dianggap diskriminatif terhadap warga Madura. Setiap hari, kalau saya ngomong Madura, eh ku hatiku ya bingung. Karena apa? Ngapunten mohon maaf, saudara-saudara. Kalau jenengan tanya saya, saudara-saudara masih di bangkalan semuanya. Karena orang tua saya, kakek saya juga dari bangkalan. Jenengan mau tanya, saudara ada masmul di sana, dokter kandungan itu saudara saya. Itu yang saya lakukan. Kalau jenengan ada yang tanya, ini yang buat saya sedih ketika dikatakan diskriminasi. Karena apa? Yang dilakukan penyekatan, yang dilakukan sweep, itu bukan kebijakannya wali kota Surabaya. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Forkompinda. Sehingga insya Allah saya dan Bupati Bangkalan, itu sama-sama hanya menjalankan tugas. Tolong sampaikan ke kawan-kawan yang ikut. Masker digunakan yang benar. Ya, sedapat mungkin jaga jarak. Ini himpuran saya pertama. Ya, tadi yang permintaan dari kawan-kawan sudah disampaikan. Ada mekanisme. Kepada para unjuk rasa, Kapol Restabes Surabaya Kombes Pol Joni Edizon Isir meminta peserta unjuk rasa menggunakan masker yang benar. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi ketika menemui para pendemo menyampaikan jika tindakan sweep antigen yang dilakukan oleh pemkot adalah keputusan dari Satgas Penanganan COVID bukan dari dirinya. Irwanda Ikadisa, Dwi Prasetyo, AMTV melaporkan. Eri Cahyadi menepati janjinya kepada para pendemo. Ia langsung menemui Gubernur Jawa Timur, Kofi Faindar Parawansa, di Gedung Negara Geraha di Senin sore kemarin. Saat bertemu dengan Gubernur, Eri menyampaikan semua aspirasi masa yang menamakan Koalisi Masyarakat Madura Bersatu. Didampingi oleh Kapol Restabes Surabaya, Kombes Pol Joni Edizon Isir, Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brig JTNI Herman Hidayat Eko Atmojo, dan sejumlah pejabat pemkot Surabaya, seusai bertemu Gubernur Jatim, Eri Cahyadi mengatakan bahwa sudah menyampaikan semua aspirasi para pendemo itu kepada Gubernur Jatim. Menurutnya, apa yang diinginkan oleh masa aksi itu sebenarnya hampir sama dengan arahan dari Gubernur Jatim, yang mana fokus pada pengamanan di tingkat desa atau kecamatan. Oleh karena itu, Eri akan mengajak sejumlah masa aksi untuk bertemu dengan Bupati Bangkalan supaya bisa menyampaikan aspirasi tersebut. Harapannya itu bisa diselesaikan di Bangkalan, sehingga tidak ada lagi penyekatan di jalan, tapi masing-masing wilayahnya. Sementara terkait Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM, Eri menegaskan bahwa di Surabaya itu sifatnya hanya menunggu SIKM yang telah ditetapkan oleh Forkopim dan Jatim. Teman-teman tadi yang saya temui, mereka juga ingin sebenarnya ikut membantu. Pak, kalau itu bisa dilakukan di desa, tidak perlu dilakukan di jalan utama. Saya sepakat itu, sehingga yang menjaga adalah warganya sendiri. Insya Allah saya akan ajak bertemu dengan Pak Bupati biar nanti segera diselesaikan di sana, sehingga tidak lagi lah di jalan itu, tapi di masing-masing wilayahnya. Jika warga sudah menunjukkan SIKM tersebut, maka tidak perlu lagi dilakukan tes swab di Surabaya. Terkait bagaimana proses penerbitan SIKM di Bangkalan, Eri mempercayakan kepada internal Kabupaten Bangkalan. Dwi Prasetyo, AMTV, laporkan. Pemirsa pemerintah kota Surabaya dan pemerintah Kebupaten Bangkalan akhirnya sepakat untuk memperlakukan penggunaan Surat Ijin Keluar Masuk atau SIKM, khususnya bagi warga Bangkalan yang mobilitas kesehariannya menuju Surabaya. Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imran menjelaskan, SIKM ini dengan sendirinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dilakukan testing. Karena permintaan SIKM setelah dilakukan tes swab antigen dengan hasil negatif. R. Alatif menegaskan SIKM ini akan dikeluarkan atau diberikan oleh puskesmas di masing-masing kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke pengkap. Untuk swab antigen dilakukan pada jam kerja pukul 9 sampai 13 WIB. Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Polniko Afinta mengatakan, menerima segala masukan dari masyarakat Bangkalan dalam tuntutan aksi demonstrasi pada Senin Siang tersebut. Namun ditegaskan, penyekatan dilakukan semata-mata untuk menjegah penularan COVID-19. Kapolda menegaskan penyekatan tetap dilaksanakan hingga kasus COVID-19 yang ada di wilayah Bangkalan mengalami penurunan. Di Bangkalan sendiri juga sudah banyak yang menunjukkan diri untuk melakukan vaksinasi di swab. Mengingat sebagai syarat permintaan SIKM adalah menyertakan keterangan negatif swab antigen. Selanjutnya, tujuan kebijakan SIKM ini diharapkan tadi mengurangi kerumunan, lalu mendorong warga untuk proaktif menjalani tracing-tracking, karena mereka akan datang sendiri ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi, masyarakat yang ingin mengajukan SIKM ini harus menyertakan rapid antigen yang hasilnya negatif. Tentu akan diberikan syarat SIKM ini. Kami mengharapkan baik Sampang, Kamekasan, Sumunep, itu masyarakatnya juga saya lihat baik. Terbukti dari sekarang vaksinasi yang dilaksanakan Sumunep hari ini bisa lebih dari 2.000. Kemudian Sampang kemarin 1.000 yang vaksinasi. Sehingga sudah tumbuh kesadaran masyarakat terkait dengan banyak COVID-19. Di Bangkalan sendiri sudah banyak yang mengajukan diri untuk melaksanakan swab, untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian adanya pertentangan perlu tidak melaksanakan penyekatan, kami akan nanti mempertimbangkan situasi. Sementara ini Pak Bupati, mengeluarkan SIKM ini tujuannya, yaitu penanggulan COVID-19. Dan pada hari pertama pemberlakuan SIKM, sebanyak 702 orang telah mengajukan. Mereka rata-rata para pedagang, pegawai, maupun pekerja yang mobilitasnya dari Bangkalan ke Surabaya. SIKM sendiri akan berlaku hingga 7 hari. Duhi Prasetyo, AMTV, melaporkan. Pemirsa penyekatan dan tes swab massal di akses Suramadu Sisi Surabaya terbukti efektif melakukan screening warga positif COVID-19. Total selama 2 minggu penyekatan ada 530 orang dinyatakan positif COVID-19. Mereka yang positif, hasil swab PCR ini langsung dibawa ke rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya dan rumah sakit rujukan. Guna mengantisipasi penularan COVID-19 kelas terbangkalan, penyekatan dan tes swab massal di Suramadu Sisi Surabaya terus dilakukan. Selama 2 minggu penyekatan ini, total ada 36.000 lebih warga yang dites swab antigen. Hasilnya, 772 orang positif tes swab antigen. Selain warga yang positif tes antigen, warga yang ada keluhan dan gejala COVID-19 juga dilakukan tes swab PCR yang berjumlah 1.166 orang. Dari jumlah tersebut, ada 530 orang positif COVID-19. Mereka yang positif COVID-19 ini dibawa ke rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya dan sejumlah rumah sakit rujukan di Surabaya. Penyekatan dan tes swab di Suramadu Sisi Surabaya akan terus dilakukan selama kasus COVID-19 di Madura masih tinggi. Kemudian, mulai tanggal 5 Juni sampai dengan hari ini jam 11, itu total swab antigennya ada 36.464. Dimana dari jumlah sekian itu ada yang positif 772. Dan dari 772 ditambah dengan swab antigen, tetapi dia mempunyai gejala, mempunyai keluhan ya, itu kita PCR-kan, itu ada 394. Jadi total PCR ada 1.166 dan yang positif 530. Penyekatan dan tes swab masal ini terbukti efektif dengan banyaknya warga yang terjaring dinyatakan positif COVID-19. Pemirsa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, sidak ke pos penyekatan dan tes swab di Suramadu Sisi Surabaya. Dalam sidaknya, Menko PMK memastikan pelaksanaan penyekatan dan tes swab sudah sesuai prosedur. Meskipun ada penolakan, Menko PMK memastikan penyekatan dan tes swab akan terus dilakukan. Menko PMK Muhajir Effendi melakukan sidak ke pos penyekatan dan tes swab di Suramadu Sisi Surabaya, Senin Siang. Dalam sidaknya ini, Menko PMK menemui petugas kesehatan dan petugas keamanan yang bertugas di pos penyekatan. Selain itu, Menko PMK juga memeriksa fasilitas pos penyekatan dan tes swab. Menko PMK berpesan kepada petugas kesehatan dan keamanan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat virus varian delta yang kini merebak di kawasan Madura. Menko juga sempat membagikan masker kepada warga di sekitar pos penyekatan. Meski ada penolakan dari warga terkait pos penyekatan dan tes swab masal, namun Menko PMK memastikan penyekatan dan tes swab akan terus berlanjut. Hal ini sebagai upaya pemerintah mengantisipasi penularan dan penyebaran COVID-19. Pemerintah sudah berupaya maksimal ya, baik di tingkat pusat, mobil, maupun di daerah serasa. Ini tinggal kuncinya di kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta untuk sebetul sadar bahwa ini posisi ini memang nyata dan berbahaya. Urbannya juga banyak, karena itu saya mohonlah kerjasamanya dengan aparat yang dibuatkan di lapangan, baik itu tenaga kekejatan maupun tenaga dari CNPORI maupun PADPTB, supaya ada pertandaran berdama. Sementara hingga hari ke-17 penyekatan dan tes swab di Suramadu ini, total ada 48.063 orang yang telah dites swab antigen. 1.093 orang dinyatakan positif tes swab antigen, sementara 1.497 orang dilakukan tes swab PCR. Dan hasilnya 812 orang positif atau positif rate 60%. Irwanda Ikerisa, AMTV, melaporkan. Memiliki riwayat perjalanan ke Jawa Tengah, satu keluarga dari 4 orang dan 2 pembantu rumah tangga di Taman Suko Asri Sidoarjo dinyatakan positif COVID. Informasi peristiwa ini setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terangkai dalam serat benang kaya warna. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Penjualan Aglaonema di Sidoarjo laku keras Sebulan omset mencapai 30 juta rupiah Informasi bisnis dan ekonomi ini akan kami sajikan di segmen terakhir Atlas Super Premium Terangkai dari benang kualitas teratas Super Warnanya Super Tenunannya Super Nyamannya Atlas Inspiring the World By BHSTX Super Nyamannya sub indo by broth3rmax Buku ini bagus sekali Semua permasalahan yang aku tidak ketahui Ada di buku ini Adikarya tenun tangan kelas dunia Terangkai dalam serat benang kaya warna Terangkai dalam serat benang kaya warna Terangkai dalam serat benang kaya warna Kebanggaan Indonesia Poncak pencapaian karya BHS Kampung keunggulan mutu By BHS Text Terima kasih 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 Fajar dari Timur Fajar dari Timur Selamat Barokah Amin Tapi perintah Allah SWT Wakunu waibadullahi ikhwanah Taju nya bagus Suaranya indah Orang yang mendengarkan Subhanallah Terpesona Seorang mu'min yang kuat Seorang mu'min yang sehat Itu jauh lebih utama Daripada mu'min yang lemah Pemirsa seorang penjual tanaman hias Di Kabupaten Sidoarjo Mampu menghasilkan 25 juta hingga 30 juta rupiah Per bulan dari berjualan tanaman hias Jenis aglaunema Bahkan beberapa waktu lalu Berhasil menjual aglaunema Jenis hobbits Seharga 32 juta rupiah Per pohon Di saat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir seperti saat ini Membuat sebagian orang banyak menghabiskan waktu menyibukkan diri di rumah Bahkan bekerja dari rumah Sukses memidik peluang tersebut dilakukan oleh Khoiro Anam Pedagang tanaman hias yang membuka lapak di Jalan Tanggulangin Sidoarjo Bila sebelum pandemi dirinya hanya mampu menghasilkan 3 hingga 5 juta rupiah per bulan Dari menjual tanaman hias dan perlengkapannya Namun kini dirinya bisa menghasilkan 25 hingga 30 juta rupiah per bulan Adalah tanaman aglaunema yang mampu merubah kondisi ekonominya akhir-akhir ini menjadi lebih baik Dengan tampilan yang sangat cantik dan mempunyai banyak sekali varian warna Aglaunema kini menjadi tanaman hias favorit pilapa kecil miliknya Sejak awal pandemi tahun 2020 lalu Khoiro Anam beralih menjual aglaunema berbagai jenis Mulai dari jenis kansa, kochin, bulandari, suksom jaipong, anjamani, tiara, snow white, dan masih banyak lagi Harganya pun bervariatif, mulai ratusan ribu pertanaman hingga jutaan rupiah Menurut pria asli Sidoarjo ini Akhir-akhir aglaunema jenis hobbits yang merupakan varian baru karya ahli botanikal Gregorio Sabali Di pasaran masih langka dan sangat mahal hingga mencapai angka puluhan juta rupiah Di lapak miliknya, Hoiro berhasil menjual rumpun aglaunema hobbits pada kolektor asal Malang seharga 32 juta rupiah Untuk yang Minion itu orang tertentu karena harganya masih puluhan juta pak Harganya berapa untuk Minion kami? Untuk Minion dari 10 juta sampai 32 juta untuk yang ada anaknya atau rumpun Terjual pak disini pak? Alhamdulillah terjual 4 bot yang rumpun, yang remaja 6 bot Sekar Asmara, IMTV melaporkan Pemirsa berakhir sudah Allah 6 IMTV pada malam hari ini Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda Jangan lupa untuk tetap memakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan Karena pandemi covid-19 belum berakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!